BAP 1337 Sistem Perencanaan Tertinggi Wakil Dekan Su, apa artinya ini? Suara seorang lelaki tua datang dari tidak jauh. Beberapa diaken di tahap surgawi yang dibubarkan Taiyi telah kembali. Mengikuti niat membunuh Suke, mereka menatapnya dengan acuh tak acuh. Dibandingkan dengan Bao Jian, Zhang Liun, dan dua penguasa lainnya, diakon ini benar-benar tak kenal takut. Di satu sisi, mereka tidak percaya bahwa Suke akan berani menyerang mereka. Di sisi lain, mereka tidak menganggap Suke cukup kuat untuk menyerang mereka. Bahkan jika dia, mereka tidak akan takut. Lagi pula, seorang diakon agung di surga emas dari surga yang merangkul segalanya, yang hanya satu tingkat lebih rendah dari dekan Li, sedang berkultivasi di area ini. Selain itu, mereka semua adalah bawahan terpercaya dari wakil dekan Li Qingshan. Dengan dukungan dari sekte sage, mereka percaya bahwa mereka jauh lebih kuat daripada Suke. Aku hanya akan menanyakanmu sekali ini. Di mana Jiang Hongyan? Suke bertanya dengan serius sambil menatap diakon tua itu dengan dingin. Seorang diakon tua berkata dengan dingin, Wakil dekan, tolong jaga sikap Anda. Meskipun Anda adalah wakil dekan, ini bukan tempat di mana Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Aturan adalah aturan. Harap dipahami dan segera tinggalkan tempat ini. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong? Suke menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan roda badai api dari ruang penyimpanan sistem. Karena mereka menolak untuk menerima kebaikannya, dia hanya akan membunuh mereka. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya dia melakukan ini. Di masa lalu, dia bisa mendapatkan poin pengalaman dengan membunuh orang, jadi dia lebih termotivasi untuk membunuh mereka. Sekarang dia tidak memiliki poin pengalaman, itu tidak berarti dia tidak ingin membunuh mereka. Hei, Wakil Dekansu, kamu baru saja menjabat. Mengapa kamu begitu sombong? Apakah kamu benar-benar ingin bertarung dengan beberapa diakan? Pada saat ini, tawa dingin datang. Seorang wanita tua berambut putih perlahan berjalan keluar dari pegunungan di depan dengan tangan di belakang. Dia berjalan di udara seolah-olah dia berjalan di tanah. Meski gerakannya sangat lambat, saat dia melangkah, dia muncul ratusan meter di depan Mo Junchen seperti hantu. Surgawi emas dari surga yang merangkul segalanya. Ekspresi Mo Junchen berubah serius saat dia mengungkapkan tingkat kultifasi wanita tua itu. Wakil Dekan, saya Diakon Agung Akademi Istana Surga. Saya bertanggung jawab atas area ini. Anda tidak perlu terlalu marah jika orang-orang ini melakukan kesalahan. Lagi pula, menurut saya mereka tidak melakukannya ada yang salah. Wanita tua itu berkata kepada Suki saat dia berjalan. Wajahnya yang keriput membawa senyum palsu. Heh, lelaki tua ini ingin melihat menantu perempuanku. Apakah ini juga di bawah kendalimu? Suki juga tertawa, dan tertawa sangat gembira. Menggunakan dua jiwa untuk membunuh beberapa selesial yang dibubarkan Taiyi adalah kerugian besar. Tetapi jika dia bisa membunuh surga emas dari surga yang merangkul segalanya, itu akan menjadi kerugian besar. Wakil Dekan Su, saya khawatir ada yang salah dengan kata-kata Anda, bukan? Sejauh yang saya tahu, Jiang Hongyan masih belum menikah. Bagaimana dia bisa disebut menantu perempuan Anda? Apalagi dia dalam kultifasi terpencil sekarang menurut aturan, dia punya alasan untuk menolak bertemu denganmu? Jawab wanita tua itu dengan senyum palsu sambil terus berjalan menuju Suki. Momentumnya berangsur-angsur meningkat, dan dia mencoba mengintimidasi Suki. Sudut mulut Suki melengkung ke atas, dan roda badai api di tangannya mulai bergetar hebat. Bagaimana jika aku bersikeras untuk menemuinya? Dia bertanya sambil tersenyum. Dor! Wanita tua itu berhenti berjalan dan berhenti tersenyum. Kemudian dia berkata tanpa ekspresi, menurut aturan Akademi Istana Surga, siapapun yang melanggar aturan dan masuk tanpa izin ke area ini dapat dibunuh tanpa ampun. Saat dia berbicara sampai di sini, gumpalan ejekan melintas di mata wanita tua itu, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda menjadi wakil dekan, saya juga percaya bahwa rumor di luar sedikit. Terlalu tidak masuk akal, kultifasi Anda yang sebenarnya pasti tidak berada di atau di atas alam Raja Surgawi. Jadi, saya menyarankan Anda untuk berhenti saat Anda berada di depan. Jangan melangkah terlalu jauh, Akademi Istana Surga bukanlah tempat di mana Anda dapat melakukan apapun kamu ingin. Petik 2 Heh, kamu benar, aku tidak lebih tinggi dari Celestial King atau Celestial King, tapi kamu salah tentang satu hal, yaitu Suki tersenyum, menyipitkan matanya, dan berkata-kata demi kata, sekarang aku benar-benar bisa melakukan apapun yang aku mau. Ledakan! Segera setelah dia selesai berbicara, Suki melepaskan segel pada roda badai api, membiarkan kedua jiwa yang gelisah itu keluar. Dua aura mengerikan menyembur keluar dan menelan seluruh area dalam sekejap. Wanita tua dan diaken di tahap surgawi dibubarkan taiyi tertegun. Kemudian ekspresi mereka tiba-tiba berubah, dan pupil mata mereka menyempit. Puncak dari Celestial Prime? Bagaimana ini bisa terjadi? Wanita tua itu berseru tak percaya. Semakin tinggi tahap kultivasi seorang kultifator, semakin dia tahu betapa mengerikannya para kultifator pada tahap yang lebih tinggi. Dia adalah seorang surgawi emas dari surga yang merangkul segalanya, yang hanya berjarak satu langkah dari surga emas dari surga yang merangkul segalanya di benua surga. Tapi dia bahkan tidak berani membayangkan betapa kuatnya para pembudidaya di tingkat yang lebih tinggi. Bahkan seorang raja surgawi dapat mengalahkan seluruh benua surga, apalagi dua pembudidaya di puncak perdana surgawi. Ini terlalu menakutkan. Nah, beginilah cara pria ini mendapatkan posisinya sebagai wakil dekan. Tunggu, wakil dekan Su, ini salah paham. Wanita tua itu tidak bisa tetap tenang lagi. Wajahnya pucat saat dia berteriak pada Su Ke dengan panik. Dia benar-benar ketakutan. Sebagai selesial emas dari surga yang merangkul segalanya, dia seperti semut di depan selesial prime. Heh, sudah terlambat, bunuh saja mereka. Su Ke berkata dengan senyum dingin sambil menunjuk wanita tua dan diakan itu. Kedua jiwa itu merasakan niat membunuh dari wanita tua dan para diakan. Jadi, tidak ada gunanya bagi mereka untuk mengakui kekalahan mereka sekarang. Tidak, wakil dekan, ini salahku. Mulai sekarang aku bersedia setia padamu. Tolong biarkan aku pergi. Wanita tua itu berteriak dengan tergesa-gesa. Para diakan ditaihi dibubarkan surgawi berlutut di tanah dan memohon belas kasihan dari Su Ke dan dua jiwa. Su Ke menggelengkan kepalanya dengan acu-ta'acu saat dia melihat adegan ini. Wanita tua dan diakan itu begitu sombong dan tak kenal takut. Dibandingkan dengan adegan ini, itu benar-benar konyol dan ironis. Heh, heh, ini, mungkin kekuatan pembangkit tenaga listrik. Ini jauh lebih berguna daripada berbicara omong kosong. Kata Su Ke dengan senyum tipis, tapi niat membunuhnya masih ada. Meskipun wanita tua itu berkata dia akan setia padanya mulai sekarang, dia tidak peduli. Dia selalu suka melakukan sesuatu dengan lugas. Selama dia cukup kuat untuk membunuh lawannya, dia tidak akan terpengaruh oleh kata-kata apapun. Dia tidak akan pernah menganggap lawannya sebagai bawahannya dan meminta mereka bekerja untuknya. Itu cukup sederhana. Jika Anda melakukan sesuatu yang buruk kepada saya atau mengatakan sesuatu yang mengganggu saya, saya akan membunuh Anda. Kamu mau setia sama aku? Heh, heh, maaf. Anda tidak memenuhi syarat untuk melakukan itu. Aktov Sein meremehkanmu. Membunuh mereka? Su Ke berteriak lagi. Pada saat yang sama, awan kabut putih menyembur dari kedua jiwa itu dan menyebar dengan cepat. Suanyuan Kishang, yang penuh permusuhan, terus bergumam, beraninya kamu menyakiti anakku. Mati. Dia tidak peduli bahwa tubuhnya menyebar. Sepertinya dia tidak tahu situasinya sendiri. Dia hanya menatap wanita tua dan diakan seolah-olah mereka hanyalah semut di matanya. Dia sama sekali tidak ingin membunuh mereka. Ketika wanita tua dan diakan melihat ini, mereka terkejut. Namun, ketakutan mereka tidak hilang sama sekali. Ketika mereka melihat Su Ke bertekad untuk membunuh mereka, pikiran mereka menjadi dingin dan alasan mereka dihancurkan oleh rasa takut. Tidak, wanita tua itu berteriak dengan cemas, saya telah melayani Akademi Istana Surga selama bertahun-tahun. Anda tidak dapat membunuh saya seperti ini. Keluarga Li tidak akan setuju. HMPH, aku tidak perlu peduli dengan sikap keluarga Li saat aku melakukan sesuatu. Bunuh, Su Ke meraung dan maju selangkah. Kedua jiwa itu tidak terburu-buru untuk membunuh mereka. Namun, Suan Yuan Kishang cukup cemas. Dia khawatir orang-orang ini masih hidup setelah jiwa-jiwa menghilang. Jadi, dia melangkah maju untuk menekan wanita tua itu dan para diakan. Bahkan sedikit kebencian dan niat membunuh mereka sudah cukup untuk mengganggu jiwa Suan Yuan Kishang. Tidak. Tindakan Su Ke jelas efektif. Langkahnya telah menghancurkan harapan terakhir untuk bertahan hidup dari wanita tua itu dan yang lainnya, dan mereka semua berteriak serempak. Hampir di saat yang sama, kedua jiwa itu juga bergerak. Suan Yuan Kishang melangkah maju dan berdiri di depan Su Ke. Guan Cucu juga melangkah maju. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan memegang Su Ke di tangannya. Seketika, udara di area ini seakan membeku. Suasananya cukup aneh dan canggung. Wanita tua dan diakan itu tercengang. Satu detik yang lalu, mereka mengira mereka akan mati. Detik berikutnya, mereka melihat pemandangan yang lucu. Wakil Dekan Su, yang baru saja berdiri di sana untuk memutuskan hidup dan mati mereka, seorang lelaki tua yang sakit-sakitan, sekarang digendong oleh seorang wanita di pelukan seorang putri. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, mereka merasa, wow, itu sangat memalukan. Sepertinya jiwa dari dua celestial prime menghilang. Pada saat itu, seorang diakan menyadari ada yang tidak beres dengan jiwa-jiwa itu. Menurut kecepatan disipasi mereka, jiwa mereka akan hilang sepenuhnya dalam waktu singkat. Apa, ini adalah, jiwa tanpa kesadaran spiritual? Wanita tua itu, yang juga mengetahui alasannya, terkejut. Kemudian, senyum mengerikan muncul di wajahnya secara bertahap. Heh, 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 wakil Dekan Su, sepertinya kedua jiwamu juga. Suara mendesing. Wanita tua itu tidak menyelesaikan kata-katanya. Senyum di wajahnya juga membeku di tempat. Pada saat ini, jiwa Suan Yuan Kishang tiba-tiba bergerak. Guan Cu-Ciu juga memeluk Su-Ki. Pasangan itu berlari ke depan pada saat yang sama dan mendarat di depan wanita tua dan para diaken dengan kecepatan luar biasa. Desir? Cahaya dingin melintas di udara. Beberapa kepala dengan ekspresi ketakutan jatuh dari langit di tempat, bersama dengan tubuh tanpa kepala mereka. Bahkan jiwa mereka tidak bisa lepas dari tubuh mereka, dan mereka mati di tempat. Pembangkit tenaga dari Celestial Prime sangat mengerikan. Suara mendesing. Su-Ki melambaikan tangannya dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk mendorong kedua jiwa itu kembali ke roda badai api. Kecepatan di mana kedua jiwa itu menghilang juga melambat. Kemudian, mereka diam lagi. Dor, Dor, Dor. Pada saat yang sama, di lantai utama Akademi Istana Surga, terdengar beberapa suara teredam dari benda berat yang jatuh ke tanah. Meskipun suaranya sangat ringan, namun masih bergema dengan jelas di telinga suke dan yang lainnya. Mayat dan kepala wanita tua dan diakan jatuh ke tanah dan berubah menjadi genangan darah dan daging. Banyak magang di bawah mendengar suara itu dan bergegas. Kemudian, ada keheningan mati di bawah. Semua orang tercengang dan ketakutan karena akalnya. Mereka mengangkat kepala dan menatap suke dengan tatapan kosong. Kemudian, mereka menundukkan kepala dan melihat mayat-mayat di tanah. Mereka semua tercengang. Apakah ini Diakon Agung? Apakah dia mati? Ya Tuhan, bagaimana, mungkinkah ini terjadi? Kekuatan Diakon Agung adalah salah satu dari tiga teratas di Akademi kami. Dia adalah surga emas dari surga yang merangkul segalanya. Bagaimana dia bisa? Apakah Wakil Dekansu melakukan ini? Seseorang mengajukan pertanyaan yang tidak masuk akal. Semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah suke lagi. Pada saat ini, suke meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Wajahnya dingin dan acuh tak acuh. Pakaiannya berkibar tertiup angin. Dia memiliki sikap master dunia lain. Terkesiap. Seluruh area dipenuhi dengan suara terengah-engah. Semua magang dan guru Akademi Gemetar tak percaya. Mereka meragukan kekuatan suke dan berpikir tidak mungkin orang ini menjadi Raja Surgawi atau Raja Surgawi. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bersedia menjadi Wakil Dekan Akademi Istana Surga? Orang seperti itu bisa dengan mudah menaklukkan seluruh benua surga, apalagi Akademi Istana Surga. Tapi sekarang, mereka tercengang lagi. Bahkan surga emas dari surga yang merangkul segalanya telah dibunuh oleh orang ini. Siapa yang akan percaya bahwa dia bukan Raja Surgawi? Perlu dicatat bahwa vitalitas surgawi dari surga yang merangkul segalanya sangat kuat. Bahkan Dekan Li Qinghei, seorang surgawi emas dari surga yang merangkul segalanya, yang satu tingkat lebih tinggi dari seorang surgawi sejati dari surga yang merangkul segalanya, tidak yakin bahwa dia benar-benar dapat membunuh seorang surgawi sejati dari yang merangkul segalanya. Surga, paling tidak, pertempuran akan berlangsung selama beberapa hari dan malam. Jika surgawi sejati dari surga yang merangkul segalanya ingin melarikan diri, tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun, jika dia bisa membunuh surga emas dari surga yang merangkul segalanya dalam waktu sesingkat itu, kekuatannya pasti melebihi dari surga emas dari surga yang merangkul segalanya, dan dia setidaknya harus menjadi Raja Surgawi atau di atas. Tidak heran. Pantas saja dia berani menyatakan perang melawan ketiga klan tersebut bahkan mengatakan bahwa dia bisa bertarung sendirian. Dari sinilah kepercayaan dirinya berasal. Semakin mereka memikirkannya, semakin takut mereka jadinya. Seperti kata pepatah, pejabat yang baru dilantik selalu berhati-hati. Suke telah membunuh Bao Jian dan dua temannya dan memprovokasi tiga keluarga. Sekarang dia telah membunuh Diakon Agung dan beberapa Diakon Junior dari Akademi Istana Surga. Jadi, siapa yang akan menjadi yang ketiga? Banyak orang memiliki jawaban di benak mereka. Menurut situasi ini, yang ketiga adalah Sekte Sage. Semua orang tahu dengan jelas bahwa Jiang Hongyan telah menyebutkan bahwa nama rekan kultifasinya adalah Suke. Namun, Sekte Sage dan Akademi Istana Langit masih ingin menjodohkannya dengan makhluk ilahi Janin Tao. Sekarang, Ayah Suke ada di sini, dan kekuatannya sangat mengerikan. Kemungkinan besar yang ketiga adalah Sekte Sage. Beberapa waktu yang lalu, saya mendengar bahwa Diakon Agung mengubah tata letak semua tempat tinggal di lantai dua. Tampaknya tempat tinggal Jiang Hongyan berada di sebelah tempat tinggal Dewa Tao Janin. Akademi ingin menciptakan peluang bagi mereka untuk bergaul. Sekarang sepertinya Wakil Dekan Su membunuh Diakon Agung karena itu? Astaga, hanya karena itu, sejauh yang saya tahu, Jiang Hongyan telah berkultifasi terpencil. Meskipun lokasi kediamannya diubah, dia tidak memberikan kesempatan kepada Dewa Janin Tao untuk mendapatkan dekat dengannya. Grand Dekan mati sia-sia kali ini? Omong kosong, saya pikir itu sangat memuaskan. Wanita tua itu sama sekali bukan orang yang baik. Kematiannya akan melenyapkan hama di akademi kita. Saya juga mendengar bahwa Diakon Agung sangat dekat dengan Sekte Sage. Meskipun akademi kami juga berhubungan baik dengan Sekte Sage, tampaknya Diakon Agung terlalu dekat dengan Sekte Sage. Saya selalu merasa bahwa dia adalah seorang mata-mata yang dikirim oleh Sekte Sage. Puff, seorang mata-mata terlalu banyak, Diakon Agung hanya ingin menyenangkan kedua belah pihak. Kamu tidak tahu apa-apa, aku pernah melihatnya berlutut di depan Dewa Janin Tao dengan mataku sendiri. Kemudian, dia melakukan sesuatu yang bejat dan bengkok secara moral. Astaga, adikku tersayang, jangan bicara omong kosong. Bagaimana mungkin Dewa Tao dari Janin bereaksi terhadap Diakon Agung? Petik 2 Ya, saya melihat Dewa Tao Janin tersenyum. Apakah dia benar-benar mengerikan? Mengerikan? Benar-benar mengerikan? Pada saat itu, Diakon Agung berlutut di depan makhluk ilahi Janin Tao. Dia bahkan bersujud kepadanya dan memanggilnya Tuan Muda. Bukankah itu cukup mengerikan? Diakon Agung pasti anggota dari Sekte Sage? Sialan, aku tidak tahu kamu membicarakan itu? Sial, aku hampir kena serangan jantung sekarang? Para penonton mulai berbicara tentang identitas Diakon Agung dari keterkejutan dan ketakutan di awal. Ada banyak orang di akademi. Banyak dari mereka mengetahui beberapa rahasia. Namun, mereka tidak berani membicarakannya karena status dan kultifasi mereka yang rendah. Sekarang Diakon Agung telah meninggal, beberapa orang yang berani menceritakan banyak rahasia. Namun, karena Grand Deacon sudah mati, sulit untuk memverifikasi apakah yang disebut rahasia itu benar atau tidak. Suke sama sekali tidak tertarik. Ketika para penonton membicarakannya, dia telah menerima lebih dari 100 ribu akting top points. Kemudian, dia memimpin Bootfest, Duan Jiu Deh, dan orang-orang lainnya untuk mencari tempat tinggal Jiang Hongyan. Ada terlalu banyak gunung di tingkat kedua biara. Juga, auranya terisolasi. Tanpa panduan apapun, tidak mudah menemukan Jiang Hongyan. Namun, menurut arah yang dikejar oleh Diakon, Suke yakin bahwa Jiang Hongyan masih berada di area ini. Selama dia menghabiskan waktu, dia bisa menemukannya. Dia, Bootfest, Duan Jiu Deh, dan orang-orang lainnya berpisah dan mulai mencari di area kecil ini. Saat berpatroli di area tersebut, Suke memanggil antarmuka ruang penyimpanan sistem. Beberapa berkas cahaya muncul di antarmuka. Itu adalah cincin penyimpanan Diakon Agung dan 5 Diaken Biasa. Sistem secara otomatis membuka cincin penyimpanan dan mengkategorikan item di dalamnya. Apa? Suke meliriknya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Biasanya, ketika dia membunuh musuh, sistem akan secara otomatis mengumpulkan cincin penyimpanan. Namun, item musuh tidak begitu berharga baginya. Kecuali Spirit Stone dan Elixir, item lainnya pada dasarnya tidak berguna baginya. Tapi kali ini, dia melirik mereka dan menemukan bahwa ada harta karun yang bagus dalam koleksi mereka. Itu adalah sitar tua. Menurut penilaian sistem, sitar ini hanya sebuah artefak langit rendah. Senarnya hilang, dan hanya bingkai kayunya yang tersisa. Itu adalah item yang rusak, tapi itu masih bisa menjadi artefak surgawi yang lebih rendah. Jelas, itu awalnya adalah artefak surgawi bermutu tinggi yang dapat diperbaiki. Adapun level apa setelah diperbaiki, hanya ada beberapa tanda tanya di antar muka sistem. Ini juga berarti batas atas sitar ini sangat tinggi. Bahkan sistem tidak dapat menilainya untuk saat ini. Menarik, sepertinya saya telah menemukan harta karun. Selama saya dapat menemukan bahan yang cocok untuk memperbaiki senar, saya khawatir sitar ini akan memiliki peningkatan yang bagus. Suke tersenyum dan diam-diam senang. Jika dia bisa memperbaiki sitar ini di masa depan, dia bisa mengeluarkannya untuk berkelahi. Dia bisa tampil di depan semua orang dan memainkan lagu tema yang elegan dari. Dia bisa menggunakan suara sitar untuk merobohkan lawannya. Itu akan luar biasa. Nak, ayolah, aku menemukannya. Pada saat ini, suara keras bootface terdengar tidak jauh dari sana. Dia berdiri di depan sebuah bukit, mengayunkan cakarnya ke arah Suke. Kamu menemukannya? Suke sangat gembira. Kemudian dia keluar dari antarmuka sistem dan kehilangan minat pada sitar lama. Baginya, tidak ada yang lebih penting daripada melihat Jiang Hongyan. Tunggu, bocah cilik, jangan ganggu dia. Bootface mengangkat cakarnya dan tiba-tiba berteriak pada Suke. Suke tertegun. Lalu dia berhenti dan mengerutkan kening, apa maksudmu? Bootface menunjuk ke langit-langit tempat tinggal, di mana beberapa kata bercahaya mengambang. Mereka ditinggalkan oleh Jiang Hongyan. Dia memberitahu orang-orang Akademi Istana Surga bahwa dia telah memasuki masa kritis dari terobosannya dan dia akan membutuhkan tiga tahun untuk menyelesaikan kultifasinya yang terpencil. Dia tidak ingin ada yang mengganggunya selama periode ini. Suke mengira kultifasinya yang terpencil adalah untuk menghindari pernikahan paksa Sekte Sage. Sekarang, ketika dia melihat kata-kata ini, dia menyadari bahwa Jiang Hongyan benar-benar berkultifasi. Dia dalam kultifasi terpencil dan membutuhkan tiga tahun untuk menembus tahap selanjutnya. Kek kecil, sepertinya kamu telah menganiaya orang baik. Dia ken itu tidak berbohong padamu. Liu Jingning menggoda Suke sambil tersenyum. Heh, heh, orang baik. Iblis betina kecil, perhatikan baik-baik. Seseorang telah memasang beberapa mantra pembatas di luar kediamannya. Suke mencibir dan matanya penuh amarah lagi. Liu Jingning tertegun. Kemudian dia melihat kepegunungan di luar kediaman Jiang Hongyan dan melihat banyak mantra pembatas bersinar terang. Biasanya, itu normal untuk mengatur mantra pembatas di luar tempat tinggal untuk mencegah orang masuk. Bahkan jika mereka tidak bisa menghentikan orang untuk masuk, mereka masih bisa memberi pemilik tempat tinggal kesempatan untuk menghentikan kultifasinya. Dengan cara ini, dia tidak akan diganggu dan akhirnya dirasuki setan. Namun, saat ini, mantra pembatas di luar kediaman Jiang Hongyan tampak cukup sederhana. Untayan rune bercahaya terhubung dengan mantra restriktif dari tempat tinggal di sebelahnya, membentuk satu set lengkap mantra restriktif yang saling mendukung. Apakah ini, susunan perkawinan bebek mandarin, Mo Junchen, yang mengenali mantra pembatas terlebih dahulu, berteriak kaget. Sialan, ini benar-benar mantra semacam ini. Sialan, orang-orang akademi istana surga dan sekte sage terlalu tak tahu malu. Bagaimana mungkin mereka ingin memaksakan pernikahan dengan cara ini? Duan Jiude dan Budves juga kaget, dan mereka mengutuk dengan marah. Susunan perkawinan bebek mandarin adalah sejenis susunan yang memungkinkan dua pembudidaya untuk membentuk hubungan takdir. Itu adalah hal yang misterius. Takdir tidak bisa dilihat atau disentuh. Tapi terkadang itu bisa menciptakan segala macam peluang untuk menyatukan dua orang yang tidak berhubungan. Itu mirip dengan tali merah pernikahan yang diperoleh Su Kei dari sistem. Rupanya, akademi istana surga dan sekte sage tahu Jiang Hongyan tidak ingin bersama makhluk ilahi dari Janin Tao. Namun, mereka tidak bisa memaksanya untuk melakukannya. Oleh karena itu, ketika Jiang Hongyan dalam kultifasi terpencil, akademi istana surga dan sekte sage mengatur arai ini secara diam-diam untuk menghubungkan takdirnya dengan makhluk ilahi dari Janin Tao. Su Kei telah melakukan hal yang sama di masa lalu. Dia mengikat tali merah pernikahan ke Ziksia Fairey, dan dia telah menciptakan kesempatan bagi mereka. Namun, dia tidak khawatir ini akan mempengaruhi Jiang Hongyan. Dia dan Jiang Hongyan telah melalui banyak hal, dan dia mengenal Jiang Hongyan dengan baik. Hubungan mereka tidak dapat dipatahkan oleh susunan perkawinan bebek mandarin. Namun, dia masih sangat marah dengan mantra yang membatasi ini. Dia tidak berpikir metode ini tidak tahu malu. Dia hanya berpikir orang-orang ini terlalu sombong. Mereka tahu Jiang Hongyan memiliki pendamping kultifasi, tetapi mereka masih berani membuat masalah secara terang-terangan. Mereka sama sekali tidak menghormati Aktovsein. Rupanya, mereka mencoba memburu Jiang Hongyan dan membuat tetangga sebelah. Itu sangat menjijikan. Wajah Buth, penjaga Mo, ledakan tempat tinggal berikutnya. Jika makhluk ilahi Janin Tao ada di sana, seret dia keluar. Kata Suke sambil menatap Mo Junchen dan Buthves. Aku akan meledakan tempat tinggalnya, dan penjaga Mo bisa mengurus masalah sepele ini. Buthves berlari keluar dan mulai mendobrak pintu tempat tinggal berikutnya dengan tinjunya. Suke juga mengeluarkan tanaman anggur kebangkitan emas ciliat dan mengubahnya menjadi cairan untuk memulihkan dua jiwa di roda badai api. Dia perlu menjadi pelindung jika ada beberapa pembudidaya yang kuat di kediaman Dewa Janin Tao. Bagaimanapun, dia adalah putra suci dari Sekte Sage dan makhluk ilahi dari Janin Tao. Jika dia melakukan kultivasi terpencil di tempat tinggal, Sekte Sage akan mengatur wali yang kuat untuk melindunginya. Karena itu, lebih baik aman daripada menyesal. Jika Dewa Janin Tao benar-benar ada di tempat tinggal, Suke akan melepaskan kedua jiwa itu untuk membunuhnya tanpa ragu-ragu. Ledakan Buthves menghancurkan tempat tinggal dengan tubuhnya dengan cepat, yang membuat banyak suara. Namun, tempat tinggal itu ternyata kuat. Dengan kekuatan Buthves, dia tidak bisa mematahkannya dengan mudah dalam waktu singkat. Melihat ini, Mo Junchen harus bergabung dan membantunya membuka tempat tinggal. Suke terus menyempurnakan tanaman anggur kebangkitan emas ciliat. Meskipun dia telah membunuh Diakon dengan bantuan dua jiwa, kedua jiwa itu telah menghabiskan banyak energi mereka dan hampir-hampir menghilang. Alasan utamanya adalah mereka telah membuang banyak waktu sebelum menyerang. Meskipun Suke telah mendapatkan banyak acting tough points, dia masih merasa telah menderita kerugian ketika kedua jiwa itu menghilang. Lagi pula, tanaman anggur kebangkitan emas ciliat tidak mudah diperoleh. Ini juga pelajaran untuk Suke. Jika dia tidak memaksakan niat membunuh lawan, atau jika lawan ketakutan saat jiwa muncul, kedua jiwa itu tidak akan menyerangnya. Pada saat dia memaksakan niat membunuh lawan, kedua jiwa itu akan menghabiskan banyak kekuatan jiwa mereka. Inilah mengapa jika dia bertemu dengan lawan yang kuat di masa depan, dia hanya bisa mengambil risiko dan menarik kebencian yang cukup. Kemudian, dia akan melepaskan kedua jiwa itu ketika lawannya menyerangnya. Lagi pula, sulit baginya untuk mendapatkan begitu banyak fin kebangkitan emas ciliat kapan saja. Misalnya, dia telah memurnikan seratus tanaman anggur kebangkitan emas ciliat, tetapi kedua jiwa itu masih belum pulih sepenuhnya. Mereka pernah menyerang sekali, tetapi jiwa mereka hampir menghilang. Bahkan jika dia mengirim mereka kembali ke V-Restaurant Wills, mereka hanya bisa memperlambat kecepatan mereka menghilang. Dia harus terus menggunakan tanaman anggur kebangkitan emas ciliat untuk pulih sepenuhnya dan memelihara mereka dengan cairan obat untuk mempertahankan kondisinya. Beruntung Suke masih memiliki beberapa ciliat gold resurrection fins bersamanya. Setelah dia memurnikan seratus lima puluh tanaman merambat, kedua jiwa itu telah pulih ke kondisi puncaknya. Adapun sisa tiga puluh tanaman anggur kebangkitan emas ciliat, dia juga telah memurnikannya menjadi bentuk cair, yang menyelimuti roda badai api dan mempertahankan kondisinya. Situasi seperti itu seperti bermain game, yang membutuhkan kartu poin untuk dimainkan. Tanaman anggur kebangkitan emas ciliat adalah kartu poin, yang akan dikonsumsi secara perlahan seiring berjalannya waktu. Setelah dikonsumsi sepenuhnya, seseorang tidak akan bisa masuk ke dalam game. Sialan! Sepertinya aku harus mengumpulkan sekumpulan tanaman anggur kebangkitan emas ciliat terlebih dahulu setelah masalah ini berakhir. Kalau tidak, kedua jiwa itu tidak akan bisa bertahan lebih dari beberapa hari. Suke menggertakkan giginya. Dia merasakan tekanan besar. Namun, tidak peduli seberapa besar tekanannya, dia telah memulihkan kedua jiwa itu, dan dia memiliki kesempatan kedua untuk menyerang. Sekarang, dia hanya harus melihat apakah Dewa Tao Janin ada di tempat tinggal atau tidak. Selama dia berada di tempat tinggal, dia akan menyerang dan membunuhnya tanpa ragu sedikitpun. Bahkan jika dia ditemani oleh pelindung, dia tetap tidak akan melepaskannya. Ini adalah wanita orang suci yang bertindak tangguh, jadi bagaimana Anda bisa mengingini dia? Bahkan jika Anda memiliki makhluk ilahi dari Janin Tao, lalu bagaimana? Saya memiliki fisik suci, petik 2.